Terima kasih telah menonton 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 Aku adalah anak pertama dari keluarga yang sederhana dan juga berkecukupan Kedua orang tuaku adalah orang terhebat dalam hidupku Mereka gak datang dari keluarga kaya Tapi dengan semua ketidakcukupan mereka dulu Mereka struggling Supaya mereka bisa memberi kehidupan yang lebih baik Kelak buat anak-anaknya Which is aku dan adeku Mamaku adalah seorang dokter gigi yang cantik dan juga pintar Papaku adalah seorang dokter spesialis mata Yang paling tegas dan juga paling ramah Yang bakal kalian pernah kenal Dengan segala kecukupan yang mereka punya setelah mereka menjadi dokter Dari dulu mereka gak pernah sama sekali yang namanya manjain anak-anaknya Mereka gak pernah beliin barang-barang mewah buat aku ataupun adeku Mereka juga gak pernah yang namanya ngebeliin apapun yang aku minta Tanpa aku ngasih sesuatu balik ke mereka Bukan uang, bukan juga jasa Tapi mereka mengharapkan sebuah prestasi apa yang bisa kamu kasih ke kita Ketika kamu minta sesuatu ini Jadi mereka emang mendidik aku untuk nge-achieve sesuatu Jadi ketika aku menginginkan sesuatu, you have to achieve it Bukan dengan sekedar minta Even though mereka bisa beliin aku dengan segampang itu I have a story Ini waktu kecil banget sih, waktu masih SD Jadi aku ada di ruang lingkup yang emang temen-temen aku tuh orang kaya Kayak burju-burju gitu Terus one day, kayak my friends Itu pada ganti hape, ada hape yang lagi ngetrende waktu itu Terus aku pulang ke rumah dan juga aku ngomong sama papaku Aku pengen hape ini juga dong, temen-temen aku udah punya Gini-gini segala macem Terus mereka tuh pasti bakal bilang kayak gini Buat apa sih beli hape? Yang dulu kan masih ada Ngapain kamu beli hape yang baru? Jangan lihat temen-temen kamu yang di atas, Karin Coba lihat saudara-saudara kamu yang di bawah Yang buat makan aja susah Apalagi buat beli hape Buat sekolah aja duit gak ada Apalagi beli hape Itu yang selalu mereka bilang ke aku ketika aku minta Barang-barang mewah Atau sekedar mau ikut-ikutan anak-anak temen-temenku Dulu waktu kecil yang namanya pikiran anak kecil ya Pasti pikirnya kayak ya pendek Gak ada pikiran dewasa-dewasanya sama sekali Dulu waktu kecil aku pasti berpikiran kayak gini Selalu ketika aku minta sesuatu tapi gak dikasih Pasti aku mikir kayak Kenapa sih mamah papa jahat banget? Kenapa sih aku gak dateng dari keluarga kaya aja Biar apapun yang aku minta dikasih Kenapa gak mereka tinggal ngasih aja sih Orang mereka punya duit kok? Kenapa mereka nyiksa aku kayak gini? Gitu loh itu pikiran aku Sebagai anak kecil dulu Ujung-ujungnya emang sih akhirnya dibeliin Tapi ya tetep harus ada prestasi dulu Yang aku achieve Dan aku bisa kasih ke mereka Jadi aku tuh orangnya keras banget Even sampe sekarang ya Dari dulu tuh aku orangnya keras banget Ketika aku mau sesuatu Aku mau A Harus dapet A Aku mau B Harus dapet B Tapi untungnya mereka gak ngedidik aku manja Mereka ngedidik aku kayak Akhirnya suatu hari mereka ngomong Ini waktu SD Lama banget Coba kamu juara satu dulu Baru mamah kasih yang kamu mau Aku juga lupa sih barangnya apa dulu Tapi aku inget banget pertama kali Mamahku ngajarin aku seperti itu Dia ngedidik aku untuk kayak Coba juara satu dulu Atau dapet nilai bagus dulu untuk Midsmaster atau apapun itulah Coba kamu dapet dulu Sesuatu yang bagus Prestasi yang bagus di sekolah Akhirnya udah aku Bener-bener belajar Mati-matian Buat dapet nilai yang bagus Biar aku dapet Semata-mata cuma biar Dibeliin barang yang aku mau Bener-bener kayak Belajar mati-matian Bener-bener waktu SD Akhirnya Aku dapet juara satu Dan bener Mama-papa aku nepatin Janji mereka Mereka beliin apa yang aku mau Akhirnya Kedepannya aku terus-terusan kayak gitu Karena mereka ngedidik aku kayak gitu kan Dari awalnya cuma Pengen Dapet Barang yang Aku mau Jadi aku juara satu Cuma biar dapet barang yang aku mau Sampai akhirnya jadi keterusan Jadi kayak udah kebiasaan Jadi kebiasaan juara satu Gara-gara emang Terulang terus Terulang terus Jadi kayak kebiasaan Oh ya gue harus belajar dengan segini Gue harus ini Walaupun lagi gak ada yang gue mau Waktu kecil itu Aku gak pernah ngerang cerita Kalau misalnya kalian Yang nonton ini dan kalian adalah teman SD Kalian tahu dong pastinya Aku dulu Sempat juara satu Dua Tiga Dan mulai dari kelas empat Aku selalu juara satu Sampai kelas enam Gak pernah miss Kalian tahu dong pastinya Dan Kalau misalnya kalian Adalah orang-orang baru Yang baru tahu aku Aku gak akan Namanya Ngefake-in cerita Kes Buat apa juga gitu Sampai akhirnya aku capek Maka metode itu Buat mendapatkan barang Tapi bukan berarti aku langsung Males belajar Enggak Tetap belajar Dan itu udah jadi kebiasaan Terus Akhirnya aku Waktu SMP Mutuskan untuk Buka bisnis kecil-kecilan Yang Modalnya dulu Cuma 500 ribu Aku pinjem ke papaku Itu juga sempet Papaku bilang Ngapain sih kamu Bisnis-bisnis segala Ntar juga gak jalan Yang penting sekarang sekolah dulu Nyari duit mengurusan papah Kayak gitu kan Terus Aku bisa buktiin ke papaku Di akhir bulan Dari aku awal Minjem 500 ribu itu Aku dapet 25 juta Sekian Dari hasil Bisnis aku ini Itu 25 juta Pertama aku Terus Akhirnya Aku balikin duit Modalnya itu Ke papaku berkali-kali lipat Itu nanti Another story ya Aku bakal cerita Kalau misalnya kalian pengen tahu Bisnis apa Dan gimana caranya Longeran bisnis itu Ntar lain waktu Didikan orang tuaku Adalah didikan terhebat Menurut aku Karena dengan Segala kecukupan Yang mereka punya Mereka bisa aja Manjain aku Bisa banget Tapi enggak Mereka memilih Untuk mendidik aku Sekeras itu Biar aku untuk selalu Merendah dan melihat ke bawah Dan juga enggak sombong Coba bayangin ini Kalau misalnya mereka dari dulu Manjain aku Mereka dari dulu Ngasih apa yang aku mau I wouldn't be here today Dengan segala yang aku punya sekarang Semua yang aku punya sekarang ini Tentunya itu karena Kendak Tuhan Dan juga Karena didikan mereka Aku berterima kasih banget Mereka membesarkan Seorang pekerja keras Yang kuat Singkat cerita Itu adalah segelintir Dari kisah hidup aku Masih belum menjawab Pertanyaan kalian Kenapa Karin menjual Instagramnya Kenapa Karin Berhenti dari Instagram Jangan berhenti dulu Dulu banget Aku pernah mengalami Mental depression Long before this whole Instagram thing Long before Nangis-nangis Karena diputusin But aku tau As soon as you hear Mental depression Maksud dia Dia penanggilan Well let me tell you this Mental illness itu Bukan sesuatu hal Yang bisa disepelekan Bukan sesuatu hal juga Yang bisa ditertawakan Dan Dipermainkan Kalau di luar negeri Semua orang tua tuh Udah pada Aware Sama yang namanya Mental illness Atau mental disorder Sama anaknya Jadi ketika anaknya kecil Dibawalah ke psycholog Untuk tau Untuk tes kepribadian Selain untuk tau Kepribadian ini seperti apa Dan cara Ngetreat anak ini seperti apa Bagaimana cara dia Supaya mengerti Mereka juga Mereka juga supaya tau Apakah anaknya punya Mental illness Atau juga mental disorder Bukan berarti Mereka Pesimis Mereka Kayak Pasti anak gue gila Enggak Karena mereka Aware Karena mereka tau Kalau mental illness itu Bukan suatu Hal yang bisa disepelekan Ini adalah hal yang Sangat crucial Yang harusnya Kita aware Dari sejak dini Dari sejak Kalian Merawat Dan juga mendidik Anak kalian Karena Kalau misalnya kalian Sampai dia gede Kalian gak tau Ternyata dia punya Mental illness Seperti misalnya Dia punya depresi Atau dia juga punya Mental illness lainnya Yang bukan berarti gila ya Kalian bakal Terlambat Buat mengobati Atau juga Mencegah Atau ngetreat mereka Karena Dari kecil itu Ketika anak udah Kena mental illness Atau anak udah ada Mental depression Atau apapun itu Ada cara ngetreatnya Masing-masing Ada cara Gimana supaya Dia tetap berkembang Menjadi Bibit yang unggul Bibit yang baik Tanpa Rusak karena Mental illnessnya ini Karena lebih baik Menjaga kan Daripada mengobati Waktu SMA Aku pernah bolak-balik Masuk rumah sakit Karena Attempt of suicidal Ya segitu parahnya Mental depression Aku dulu Pasti banyak dari kalian Yang nanya Apaarin penyebabnya dulu Sampai lo sedepresi itu Sampai Attempt of suicidal Banyak banget Jujur Sampai sekarang Aku gak tau In this case Masalah SMA Aku depresi karena apa Aku gak tau Karena di Indonesia Waktu dulu juga Aku termasuk Orang Indonesia yang gak aware Sama mental illness Atau mental disorder Orang Indonesia itu Cenderung Malu Untuk menceritakan Kalau misalnya mereka Merasa ada sesuatu yang berbeda Dari dirinya Atau apalagi mereka punya Mental illness Atau mental disorder Di Indonesia itu adalah Suatu hal yang sangat Memalukan untuk Diceritakan Atau untuk sharing Ke orang lain Makanya kita gak pernah Ada education Soal Mental illness Atau mental disorder Jadi orang-orang gak aware Mungkin bagi kalian Yang anak psikolog Atau anak Anak yang belajar psychology Kalian pasti ada Pengajaran soal Mental illness Atau mental disorder Jadi kalian ngerti Atau juga Mungkin di beberapa sekolah Ada pengajaran Tentang karakteristik Dan juga Mental illness Atau disorder Tapi gak semuanya Kebanyakan di Indonesia Gak aware Sama mental illness Jadi kalian Kebanyakan dari kalian Mungkin gak tau What Mungkin kalian punya Mental illness Yang kalian gak pernah tau Mungkin kalian sekedar mikir Oh gue cuma bete Gue orangnya tuh Betean Gue emosian Tapi bisa jadi itu Suatu mental illness Misalnya bipolar Ya bipolar Atau kayak Kepribadian Ganda Lainnya Kayak gitu kan Kalian gak akan pernah tau Kalau kalian gak sharing Kalian gak konsultasi Karena kalian gak aware Dan kalian juga malu Untuk sharing Untuk cerita Karena nanti gue dibilang gila Kayak gitu kan pikiran kalian Dulu nih Jujur banget Waktu SMA Aku gak tau Bener-bener gak tau Mau ngomong Sama siapa Tentang Masa-masa aku depresi ini Aku gak tau Kalau aku harus konsultasi Ke experts Aku juga gak tau Kalau aku Sebagai sharing Ke orang tua Atau juga sharing Ke orang-orang yang ngerti Aku juga gak tau Kalau aku harus Diseround sama Positivity Yang emang harus Sama orang-orang Yang peduli Sama aku Aku gak tau And it get worse Day by day Cause Simply Aku gak tau Apa yang harus aku lakukan Pada saat itu Waktu SMA Depresi aku itu Kebanyakan Karena Aku mikir Ini itu Aku takut Akan kehilangan sesuatu Bisa jadi itu orang Gak harus pacar Seseorang Mungkin sahabat Atau Takut kehilangan keluarga Atau siapapun itu Intinya aku takut Kehilangan sesuatu Situasi Moment Atau juga Apa yang aku punya Aku takut kehilangan Aku juga takut Tergantikan Terus Aku juga takut Gak jadi yang terbaik Buat semua orang Mungkin kalian denger ini Kayak apaan sih Lebay banget Tapi kalian gak bisa Ngomong gitu Karena kalian gak punya Dismental depression Yang kalian gak tau rasanya Bagaimana rasanya takut Berlebihan yang Seharusnya gak Dirasain gitu Jadi depresi ini Masa-masa depresi ini Aku laluin selama Dua tahun Dan aku laluin Itu sendiri Karena aku malu Buat cerita Ke orang tua Kayak Takut mereka mikir Oh anak gue gila Atau gimana Gue mikirnya gitu sih Waktu itu Apalagi cerita ke temen Kayak Orang tua aja mungkin Bakal mikir seperti itu Gimana lagi temen gue Kayak Belum tentu Mereka mau ngerti juga Gitu kan Jadi gue ngelaluin Selama dua tahun Gue ngelaluin sendiri Sampai akhirnya Aku sadar Dan juga aku Membuat diri aku Lebih positif Aku nonton Motivational Speech Terus juga aku Baca-baca Motivasi-motivasi Yang bisa bikin aku bangkit Akhirnya aku berusaha Untuk ngebangun diri aku sendiri Sampai akhirnya Aku Gak depresi lagi Dan Akhirnya aku dikelilingin Sama orang-orang yang Truly care about me Dan aku Ngelaluin depresi itu sendiri Selama dua tahun Harusnya sih emang Bisa lebih cepet Kalau saat itu Aku udah ngerti Tentang mental depression Atau apapun yang Aku Alamin waktu itu Harusnya Bisa lebih cepet Fasenya Cuman Waktu itu aku masih Bocah juga Masih labil juga Waktu SMA Masih gak tau Kayak Belum tau Masih masa-masa Pencarian jati diri Jadi kayak gak tau Mungkin Ya gak Gak ngerti sih Waktu dulu Tapi harusnya bisa lebih cepet Kalau aku ngerti dulu Semenjak SMA Kelas 2 Apa kelas 3 Aku gak pernah lagi Depresi Setelah itu Gak pernah depresi Selama bertahun-tahun Even Dua tahun yang lalu Ketika aku masih dihujat-hujatnya banget Ketika aku melakukan kecerobohan Soal bikin video nangis-nangis Ya namanya juga anak muda Masih gak tau Harus kemana gitu loh Ketika aku melakukan kecerobohan itu Dan kalian memhujat aku Terus juga Pokoknya dihujat abis-abisan deh Selama 2 tahun Sebelum tahun ini ya 2 tahun yang lalu Sampai Tahun lalu itu Bener-bener dihujat abis-abisan Tapi aku tuh orangnya bodo amat Emang kayak Dari dulu Kalau kalian lihat Aku gak pernah tanggepin Karena Ngapain juga Karena aku tau Diri aku tuh gak seperti itu Yang penting adalah Orang-orang sekitar aku yang tau Diri aku seperti apa Aku orangnya gimana Karena Dulu aku bertingkah Seperti Bad girl Itulah image yang Dibuat oleh manajemen aku Itu yang dibuat Supaya kalian melihatnya Aku seperti bad girl Ketika Waktu itu aku tanda tangan kontrak Juga sama Aku masih Kayak gak mikir panjang Tanda tangan aja Ternyata aku dipaksa Untuk melakukan hal-hal yang Aku gak mau I can't even sing I can't even rap Dan Aku disuruh ngerap Aku disuruh nyanyi Kayak But Aku gak bisa back off Karena Aku udah tanda tangan kontrak Dan ada sanksi yang berlaku Maybe Ini kalian gak tau ya Cuman akhirnya aku bilang Sekarang Jadi Kalo kalian liat sekarang Karin udah berubah Jadi lebih baik No Emang This is always me Gue gak pernah Justru gue pernah berubah Jadi Terlihat buruk Karena Terpaksa Udah ilang nih Mental depression aku Selama Bertahun-tahun Dan aku juga gak pernah depresi Selama bertahun-tahun Eh Tahun lalu Tiba-tiba Aku dituduh pembunuh Semua orang nunjuk aku Bahwa aku adalah penyebab kematian Dari seseorang Tanpa tau kebenarannya Kalian semua nunjuk aku Bahwa Aku yang menyebabkan Kematian seseorang ini Dan dengan semua kabar yang beredar Walaupun aku tau Dan orang-orang sekitar aku tau Bahwa itu gak benar Mereka tau yang benar seperti apa Tapi kalian nuduh aku Bersia bilang Kalian adalah penyebab kematian dia Even kalian dibilang pembunuhnya What would you feel? Even keluarga kedua aku Yang ada di manajemen ini Yang aku udah anggap manajemen ini adalah keluarga aku sendiri Mereka tiba-tiba gak ada angin gak ada hujan Ninggalin aku Mereka tau kebenarannya seperti apa Mereka malah saksi Dari Semua kejadiannya Tapi tiba-tiba Karena mereka juga ditunjuk Sebagai penyebab kematiannya Mereka tiba-tiba ngeblok aku Padahal mereka gak pernah punya masalah sama aku Aku gak pernah ada punya masalah juga sama mereka Mereka tiba-tiba ngeblok aku Karena mereka sasaran empuk juga Biar mereka gak ditunjuk juga Biar orang-orang mikir Manajemennya aja Teman-teman manajemennya aja Ngeblok Karin Berarti Karin yang salah Itu jahat banget Jadi buat salah satu owner dari manajemen ini Emang udah gak ada manajemennya Buat salah satu owner dari manajemen ini Yang berinisial YL Aku pengen nanya Beberapa hal dari kamu Karena baru-baru ini aku dikasih tau sama orang Kalau kamu menyatakan suatu pernyataan yang gak bener Di suatu acara Kamu bilang Aku adalah orang yang gak tau Terima kasih Sama siapa yang udah membesarkan namaku Ini ada pertanyaan beberapa buat kamu Yang pertama Sebelum ada kamu Aku pun udah punya nama sendiri Bahkan aku gak tau kamu siapa Tapi kamu gak approach aku untuk ngajak collaboration Aku udah punya nama sendiri dan even lebih besar nama ku waktu itu Sebelum Ketemu kamu sebelum kenal kamu Jadi sebenernya Siapa yang ngebesarin siapa Yang kedua Bukan saya yang meninggalkan kamu Di saat kamu lagi jatuh Dan butuh bantuanku Bukan Siapa yang ngeblok duluan ketika aku lagi butuh Jadi aku gak ngerti Kenapa bisa kamu ngomong di suatu acara Kalau aku yang gak tau diri dan gak tau terima kasih Intinya aku ditinggalkan semuanya Literally semuanya Dan dengan tangan enteng kalian Mungkin ada dari kalian yang nonton ini yang masih inget Salah satu dari kalian yang ngatain aku waktu itu Dengan tangan enteng kalian di balik layar Kalian ngetik Dasar pembunuh You don't deserve to live Lo yang harusnya mati Juli 2017 Akhirnya mental depression yang udah aku fight selama bertahun-tahun Akhirnya balik lagi And a time of suicidal Akhirnya terjadi lagi Dan aku depresi lagi Tapi depresi yang kali ini gak terjadi lama Karena aku udah mulai ngerti juga Dan aku disurround sama orang-orang yang sayang sama aku Mental depressionnya hanya berlangsung selama 2 bulan Dan Alhamdulillah untungnya saat itu Aku punya temen-temen yang bener-bener care sama aku Yang ada yang rela Sampai nemenin aku Tiap hari Buat Supaya aku gak ngerasa kesepian atau sendiri Sahara Shannon Putri Alvi Alvi adalah orang paling tulus Yang pernah aku kenal Dan masih banyak lagi Aku berterima kasih banget buat kalian semua yang ada buat aku waktu itu Gak peduli orang ngomong apa tentang aku Gak peduli orang Mencaci aku kayak gimana Kalian ada disana buat aku itu yang terpenting Dan Tanpa kalian mungkin aku gak bakal disini sekarang Jadi apa yang kalian lakuin tuh bener-bener baik banget buat aku Dan aku bakal forever hutang budi sama kalian semua Pada waktu itu akhirnya aku berhenti dan mikir My mom and my dad Gak membesarkan seorang pengecut I'm so much bigger than this So I decided to get up Make things right Rebranding image Dan juga Aku introspeksi diri Apa yang harus aku benahi dari diri aku Dari segala omongan kalian Yang menjatuhkan Terima kasih banget karena kalian menjatuhkan aku Kalian Membangun aku jadi lebih kuat Dan juga aku bisa introspeksi diri Apa yang kurang dari diri aku Even akhirnya aku bisa mendirikan Sebuah manajemen yang bisa terbilang sudah cukup besar Dan juga kuat Dengan segenap anak-anak Bertalenta di dalamnya Anak-anak didikan aku Dan juga segenap bisnis-bisnis aku lainnya Dalam waktu satu tahun Semua karena mental depression aku Semua karena pengalaman Aku gak bakal bisa seperti ini Kalau bukan karena pengalaman Bukan karena omongan kalian juga Dan aku terima kasih banget Buat kalian semua yang udah pernah menghinap Akhirnya sekarang aku bangkit Dan dalam kurun waktu satu tahun belakangan ini Aku membuat banyak prestasi yang Membuat orang-orang Mengacungkan jempolnya kepada aku Dan juga Hate-hate yang dulu aku dapat Sekarang jarang banget aku lihat Sekarang hate sudah berkurang Bahkan Banyak banget penggemar dadakan Yang dulu sempat ikut nge-hate Here's come to the part Dimana aku bisa dibilang Udah punya semua yang aku butuhkan I have fame I have money I have all those people that love me I have all those love and likes and good comments Tapi ternyata semua itu gak menjamin kebahagiaan Gak menjamin kebahagiaan seseorang Fame Do it Love yang lo dapat dari social media Aku gak bilang selama ini aku gak bahagia Aku bahagia banget Tapi ada beberapa hal yang pengen aku sampein ke kalian Dengan semua yang aku punya sekarang Aku ngerasa ada yang beda sama diri aku Aku ngerasa Aku berubah Bukan Karin yang dulu Yang mendebarkan kebahagiaan Lewat postingan social media Karena tau bahagia itu nular Bukan juga Karin yang Ikhlas Baik sama orang Walaupun misalnya ujungnya disakitin Tapi gak pernah kapok baik Intinya bukan Karin yang aku kenal Tiba-tiba aku sadar Beberapa waktu yang lalu Kalau beberapa waktu belakangan ini Aku ngepost Aku ada di social media Itu bukan karena aku pengen mendebar kebahagiaan Yang aku punya Supaya kalian ikut bahagia Tapi cuma karena engagement Aku seneng Entah kenapa aku seneng aja Ketika aku ngepost Aku dapet likes yang banyak Aku dapet Comments yang banyak Kayak comments juga baik-baik Kayak aku seneng I mean like who doesn't anyway Tapi aku Ngerasa Aku sampe di point Sampe di titik yang Ini apa yang aku rasain itu toxic Karena Ketika belakangan ini aku ngepost Dan aku mengharapkan Dapet likes yang banyak Tapi ternyata Aku dapet likesnya Gak terlalu banyak Untuk di beberapa foto misalnya I get sad I get depressed I get stressed Dan juga I get not happy Kayak Gue jadi overthinking Overreacting Kayak Apa yang kurang dari foto ini Kayaknya udah bagus deh Sampai akhirnya besoknya Aku mikir lagi Cari ide lagi Apa yang harus Gue lakuin Apa yang harus gue foto Biar likesnya banyak Biar engagementnya banyak Sekarang aku ngepost Only for the sake of engagement And fortunately Aku cepet sadar That this is not right This could lead To another depression Ketika ekspektasi aku gak tercapai Aku bisa depresi lagi Ke fase depresi lainnya Ketika aku laluin Beberapa tahun yang lalu Dan aku gak mau Sampai itu terjadi Untungnya aku sadar I watched a video By Simon Sinek A motivator That changed the way I see things So in this video He talked about How fucked up Our generation is How social media Rules everything That Even If you let it control you It can control you It can control your mind It can control your soul It can control your heart Even your life Kalian tau gak Kalo social media itu Ketika disalahgunakan Atau Digunakan secara berlebihan Sama berbahayanya Sama narkoba Oke Simple things Contoh seperti yang udah aku alami I post something on instagram I get likes I get so much likes And then when I get likes I get excited And I get happy Why? Karena ketika kalian dapet likes Dari instagram yang banyak Komen yang baik-baik Kenapa kalian happy? Karena saraf di otak kalian itu Meluarin dopamine Dopamine inilah yang bikin kalian bahagia Sama halnya seperti Substansi yang ada di narkoba Kenapa narkoba bikin bahagia? Karena Narkoba punya substansi Yang memaksa Untuk dopamine itu keluar dari saraf kalian Maupun secara berlebihan Ataupun secara Keluar secara paksa Jadi ketika kalian memakai narkoba Dopamine itu akan keluar Jadi ketika kalian memakai narkoba Kalian akan keluar sebahagia Karena ada substansi itu Yang mengeluarkan dopamine dari saraf kalian Sama halnya Sama social media Dan kenapa aku bilang Sama berbahayanya Karena ketika narkoba Digunakan secara berlebihan Akan berakibat fatal pada kematian Sama seperti social media Ketika social media digunakan secara berlebihan Dan ketika kalian ekspektasinya tinggi Soal social media Tapi kalian tidak mencapai ekspektasi yang kalian Tetapkan atau harapkan Kalian bakal stress, depresi Apa ujung-ujungnya? Suicidal Jadi apa bedanya? Sama berbahayanya Karena dopamine itu yang bikin kalian addicted Kalian jadi kayak Pengen seneng lagi Pengen bahagia lagi I wanna post more I wanna do more For my Instagram For the sake of my engagement Dan itu buruk banget Yang faktanya lagi nih guys Kita tuh sekarang gak bener-bener hidup Bersosialisasi Sebagaimana seharusnya Manusia bersosialisasi Karena kalau kalian perhatiin Kalian dateng ke sebuah kafe Kalian nongkrong sama temen kalian Tapi nanti disana itu kalian Mostly Kalian bakal megang hape Kalian bakal kecap mungkin sedikit Kayak Eh gimana sekolah lo Gini-gini Gak lama ada notifting Buka dulu Bentar ya Buka hape Itu bukan cara kalian bersosialisasi Yang sebenarnya Itu yang baru gue sadar Kayak This is so fucked up Our generation is so fucked up Karena smartphone Dan juga karena Social media Kita gak bener-bener Connect sama orang Selama kemarin aku menghilang dari social media Aku gak sama sekali main instagram Atau social media apapun No matter how bad I want to check Apapun yang orang Chat ke aku lewat DM Atau juga aku pengen liat DM dari orang-orang Aku pengen tau Berita terbaru ada apa Aku bener-bener tahan diri aku Untuk gak megang hape Malah di beberapa waktu Aku gak bawa hape aku Supaya aku bener-bener Bener-bener sosialisasi Dan it felt so good It felt so good Socializing Tanpa hape Felt so good Ada story yang lucu banget Jadi gue ke haci Gue ke haci Terus gue gak bawa hape Terus gue kenalan sama orang Kayak nih orang asik banget kan Akhirnya kita ngobrol Kita kenalan Dan ketika gue mau Akhirnya mau hangout lagi sama dia Gue mau minta nomor hape dia But then I forgot Kayak Kalau gue tuh gak bawa hape Akhirnya gue minta Mas Minta pulpen dong Akhirnya gue minta pulpen Dan gue catat di tangan gue Dan juga gue catat di tisu Itu kayak lucu banget Ingat-ingat zaman dulu kan Dan gue seneng banget sih Bersosialisasi dari kemarin Tanpa social media Aku baru sadar banget Kalau social media tuh Ternyata setoxic itu Tapi sekarang alhamdulillah Aku udah kembali pulih Aku udah jadi Karin yang bahagia lagi Even tanpa social media Aku dikelilingin sama orang-orang yang bener-bener care Sama aku Bukan sekedar care untuk For the sake of fame Atau money Kayak aku dikelilingin sama orang-orang yang bener-bener peduli Tanpa social media Dan aku ngerasa aku udah balik lagi Jadi Karin yang bahagia Karin yang aku kenal Dan itu alasan kenapa aku vakum dari Instagram Dari social media Dan kalau kalian masih bertanya-tanya Kepada siapa Aku menjual account IG-ku Aku menjual account IG-ku Kepada diri gue yang baru Jadi Karin yang dulu Retired forever Karin yang penuh drama yang kalian tau She's retired Dan dia menyerahkan semuanya itu Ke Karin yang bahagia Mulai sekarang Karena aku tau Aku punya power yang besar Aku adalah sebuah influencer Yang bisa menginfluence orang Untuk melakukan sesuatu Atau untuk Berkata sesuatu Atau memikirkan sesuatu Aku mulai sekarang Hanya akan menggunakan Social media aku Untuk Hal-hal yang positif Aku hanya akan Mendebarkan kebahagiaan Positive Dan juga Membantu orang-orang Yang membutuhkan Dan pastinya Bukan untuk Sekedar likes Dan engagement Atau viewers Mulai sekarang Karin yang baru Bakal Baik sama semua orang Tanpa ekspektasi apapun Tanpa mengharapkan Balas budi apapun Biar gak ada yang bisa Nyakitin aku lagi Karena sebenarnya Kalau kalian mau tau Yang menyakitin kalian Paling besar adalah Bukan orang itu Bukan orang yang kalian harap Bisa ada Buat kalian Tapi gak ada Bukan Tapi adalah ekspektasi kalian Nyakitin kalian Paling besar Kalian berharap Bisa ada Karena gue udah pernah ada Buat dia Tapi dia gak ada Itu harapan kalian Nyakitin kalian Jadi mulai sekarang Gue gak bakal Naruh ekspektasi apapun Di siapapun Karena Gue gak mau Sakit hati lagi Mulai sekarang Aku akan fokus Untuk membahagiakan Orang-orang yang membutuhkan Aku bakal Membantu mereka Sebisa aku Membagikan kasih sayang Dan cinta aku Ke mereka yang Di bawah sana Dan membutuhkan Dan aku akan Menggunakan Kekuatan Influencer aku Buat Menggerakkan kalian juga Untuk ikut membantu Dan yang terpenting Mulai sekarang Aku Hanya akan Berbagi kebahagiaan Di sosial media Bukan berarti Aku gak pernah sedih Pastilah Setiap orang Pasti bakal Ada sedih Naik turun hidupnya Tapi aku gak bakal Ngeshare yang sedih-sedihnya Di sosial media Karena Aku cuma pengen Berbagi Kebahagiaan Karena Kebahagiaan itu Nular Positifiri itu Nular Dan Aku akan Introspeksi lagi Dan membenahi diri lagi Untuk menjadi orang Aku sama sekali gak malu Sharing tentang Mental illness Dan disorder tadi Ke kalian Karena Aku pengen Kalian lebih aware lagi Soal mental illness Atau mental depression Yang gak bisa Disepelekan Atau juga Dianggap sebagai Bahan percandaan Kalau kalian pernah Mengalami hal yang sama Sama aku Atau sedang mengalami Hal yang sama Seperti yang aku ceritakan Demi baik kalian The best thing to do Kalian sharing Sama orang-orang Yang peduli Atau Kalau misalnya Kalian Punya waktu Dan juga Punya uangnya Untuk Sharing atau Konsultasi Sama experts Silahkan Sama psikolog Itu lebih bagus lagi Yang penting Jangan pernah malu Untuk sharing Kalian tuh gak sendiri Jangan pernah merasa sendiri Dan Jangan pernah Mikul bebannya sendiri Aku juga sama sekali Ganyasel Udah sharing Semuanya ini Sama kalian Karena Dengan semua pengalaman aku Baik yang Baik ataupun buruk Aku bisa berubah menjadi orang yang lebih baik lagi Seperti sekarang Dengan semua pengalaman aku Aku tahu Abis ini pasti ada aja yang ngomong negatif Pasti Dicari semua negatifnya Cuman aku juga gak dikontrol Untuk Ngatur apa yang mau mereka bilang Itu bukan kontrol aku Pasti ada aja yang gak suka Ada yang ngomong pasti Ah tuh kan drama Gue udah bilang Ah tuh kan drama gue udah bilang Tapi Gue pengen Kalian tau ya Bedakan drama dan realita Bedakan dunia nyata Dan social media Bedakan kritik Dan cacian Aku tahu juga pasti Abis ini Acara-acara TV Yang gak bermanfaat Dan juga Media-media Demi bahan rating Bakal bikin Berita Tentang hal ini Aku gak masalah Tapi tolong Jadi media Yang pinter Biar masyarakatnya juga Teredukasi Gimana kalian punya Yang namanya power Buat Memberitakan sesuatu Tapi kalian memberitakan sesuatu yang hoax Aku yakin banget Abis ini pasti ada aja Berita Ini kalian I bet I bet ada banget Berita yang pasti Bikin judulnya Clickbait Tapi gak masuk akal Dan gak Ada hati Dan malah Kayak gak ada hubungannya Sama apa yang aku omongin disini Pasti umongin Pasti ntar Judulnya kayak Aw Karim mengakui Ingin ulu diri Atau Aw Karim punya Mental illness Atau Apa deh pokoknya Yang bisa ratingnya naik Gini ya Sebagai Jurnalis Harusnya kalian Bukan sekedar Mengerjakan Pekerjaan kalian Hanya di bidung Kalian tahu Impact yang kalian bisa Berikan kepada orang Itu besar Pekerjaan kalian Bukan pekerjaan yang sepelek Tapi seharusnya Kalian Makukan ini tuh Lebih mulia lagi Bukan sekedar duit Bukanku Buat acara TV Jurnalis Atau juga Berita-berita This is for me Sesama pengusaha Naku Naku Dan Selama kemarin aku Hilang Aku menyempatkan diri Untuk turun kepalu Surprise Wow Sebenernya ada yang surprise lagi sih Kira-kira aku Nggak bertanggung jawab Yang nyebar-nyebarin Waktu aku di palu Anyways Kenapa aku Nggak mau Ada yang tahu juga Aku ke palu Karena Aku nggak mau Dibilang Karena kemarin aku sempat Pergi dari Instagram Nanti orang-orang nyambung-nyambungin Kayak Ini penjitraan nih Pasti pengen dilihat Baik Bla-bla-bla Segala macem Bukan itu maksud aku juga Yang tahu Niat aku Itu cuma aku Dan Tuhanku Kalian mau ngomong apa Juga aku nggak peduli Yang penting aku memberi mereka Dengan niat yang pulus Cuman Aku kemarin Masih Lagi dalam proses Pengen sendiri kan Pengen normal gitu Pengen jadi orang normal Dan ketika ada Aku belum tidak bertanggung jawab Yang Nyebarin ternyata Aku di palu Itu Dari tadinya Aku nggak ada yang kenal disana Dari tadinya Posko kita Posko Jadi kan ada aku sama Sekolorelawan.com Posko kita tuh tadinya Ya cuma orang-orang Kekelawannya doang Tiba-tiba jadi rame Orang berdatangan Cuma sekedar mau Minta foto Ketika aku lagi kerja Untuk Membantu orang yang membutuhkan Kayak Where's your risk at? Kayak Kalau Maaf ya Bukan gue sombong Demi Allah Nggak Cuman Kalau emang kalian Admire gue Sebagai gue Gitu loh Harusnya kalian ngertiin Ketika gue butuh space Di small social media team Kalian harusnya Nggak sekedar datang Dan gue lagi bantu Tadi gue lagi Lagi genong anak kecil Gue liat ke medik gitu Tiba-tiba ada yang narik Gue minta foto Kayak Gue pengen marah banget Asli Tapi Kayak gue cuma bilang Nanti ya Gue bilang kayak gitu Kayak aku lagi kerja Gue cuma bilang kayak gitu Karena ini anak kecil Kayak anak SMP Gitu lah Cuman kayak Where's your risk at? Gue bisa respect banget Gue lagi bantu orang yang membutuhkan Dan lo cuma Datang Ke Tempat pengungsian Yang gue lagi kerja disana Cuma buat foto This is why Gue gak mau Di Orang-orang tau Karena gue mau low key aja Gak mau Gue kerja disana Diganggu Sama orang-orang yang Cuma sekedar minta foto Nanti terus gak upload Terus kayak So proud of you That is so fake Actually Anyways Guys call me names Bilang gue pencitraan Gue turun ke palu Buat pencitraan Atau buat image branding Atau apapun itu Terserah Saya bener-bener gak peduli Sama apa yang kalian bakal omongin Apa yang bakal media omongin Aku bener-bener gak peduli Tapi Yang tau niatku Aku tulus Dunia akhirat itu Cuma aku Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan aku juga disini Sebagai influencer yang punya power Aku Ada beberapa hal Kenapa aku langsung turun ke palu Yang mau aku sampaikan Pertama Aku adalah influencer yang punya power yang besar Untuk Membuat orang tergerak Artinya untuk ikut juga Berdonasi Dan juga membantu mereka yang membutuhkan Bukan hanya di palu Bukan hanya di donggala dan sigi Dimanapun mereka membutuhkan Aku pengen mereka melihat Kondisi disana seperti apa Aku pengen mereka ngerasain juga Apa yang mereka ngerasain Karena Kalian gak mau tau disana seperti apa Yang kedua Aku juga merasa bertanggung jawab Atas semua donasi yang kalian Tutipkan kepada kami IT Management Jadi aku Sebagai perwakilan dari IT Management Dan kalian aku turun ke Langsung kesana Untuk menyampaikan Donasi kalian Dan Rasa kebudi kalian Ke Anak-anak yang berbenturan disana Dan juga Lalu Demikian dari sini Dan yang terakhir Saya hanya ingin Melanjatkan niat saya Sebagai orang yang baru Untuk menjadi orang yang lebih baik lagi Dan lebih kebudi You guys Aku mengajak kalian Untuk ikut ke journey hidup baru aku Dengan video yang berjudulkan Untuk Palu Kalian bisa klik disini Atau cek di description box Atau kalian klik linknya Di comment section Akhir kata aku ingin mengucapkan Wabila Tapi poli daya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you on my next video Bye Bye selamat menikmati